Sudah 5 ribu ya guys ya Dan kita bisa beli Instinct V2 dengan harga 5 juta beli ya guys ya Nah kita sudah bisa lihat dia pake fighting style apa Pake fruit apa, pake sword apa, dan pake gun apa Guys kita lanjutin lagi ya petualangan di game Bloxrootnya nih guys Nah pada video kali ini Bang Sapi pengen bagiin ke kalian Dan cara cepatnya untuk dapetin Instinct V2 Atau Observation Haki V2 nih guys Gimana sekarang juga Bang Sapi belum punya masih V1 Nah Bang Sapi tuh udah coba-coba gitu kemarin Untuk cara cepatnya gitu guys dapetin V2 nya nih Yaudah guys sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya Oke sebelum mulai kita harus cek dulu berapa EXP yang sudah kita punya guys Bang Sapi sudah coba kemarin ngumpulin EXP Dan sudah 4554 loh guys Itu Bang Sapi kemarin tuh baru seribuan gitu guys Dan sekarang udah 4500 berarti cepat juga kan Nah Bang Sapi tuh disini punya 2 cara Yaitu yang pertama itu dengan grinding online biasa aja gitu kan Yang kedua dengan cara AFK Nah nanti kalian tinggal pilih aja yang mana yang cocok untuk kalian guys Oke kita langsung mulai aja dengan cara yang pertama Yaitu dengan grinding online biasa aja Ini cocok banget buat kalian yang mungkin suka untuk grinding gitu ya guys ya Grinding lagi gabut gitu kan Nah caranya kalian tuh harus ada di C1 Dan kalian pilih aja spot dimana aja terserah kalian Yang penting ya guys ya Yang penting itu di C1 Dan NPC spawnnya itu deket dengan kalian spawn gitu guys Nah kalau udah Kalian langsung shut down Rejoin lagi ke dalam gamenya Langsung samperin lagi NPCnya seperti ini ya Nah ini tergolong cepat banget cara seperti ini Nah ini yang Bang Sapi lakukan itu dengan private server ya Tapi kalau kalian gak punya private server Bisa juga pake observer gitu guys Oh iya Yang berikutnya Kalian juga harus pake item yaitu namanya Pelscarve ya guys ya Karena ini nambahin 2 dots ya guys ya Untuk insting kalian Nih disini Bang Sapi cobain aja Kalian bisa lihat sendiri ya Tadi sebelum pake itemnya 8 doang dots ya Sekarang jadi 10 ya guys ya Yang artinya Kita bisa menambah EXP itu 20 ya Kalau 10 jadi dikali 2 gitu guys Karena ini berkurangnya itu setengah-setengah gitu ya Setiap dipukulin guys Nah kalian juga bisa Kalau gak punya private server Cari server kayak Singapura Australia Atau mungkin United States Juga bisa ya guys ya Jadi kalian tinggal pindah-pindah server aja gitu guys Dan kalau diisi 1 kan lebih aman juga gitu Nah sekarang Bang Sapi tunjukin caranya Untuk kalian yang pengen AFK aja gitu Gak pengen grinding online seperti tadi gitu ya Gak pengen grinding biasa kayak tadi Dan kalian harus pake aplikasi namanya TinyTask ini Karena disini nanti bisa merekam gitu gerakan-gerakan kalian ya Nah disini Bang Sapi sudah setting-setting gitu Tombol apa untuk recording Tombol apa untuk nge-playbacknya gitu guys Karena supaya nanti gak balik lagi ke Windows Screen gitu ya guys ya Nah kalian tinggal drag aja Bawa si NPC-nya ke pojok tembok sini guys Nah kalau sudah kalian pencet tombol yang tadi kalian sudah setting Untuk nge-recordnya Nah Bang Sapi tadi kan pencet F8 Kita recording Nah pencet tombol maju terus-terusan ya guys ya Dispam gitu tapi bukan ditahan ya Sambil setiap mungkin 10 detik sekali dipencet E-nya Atau nyalain insting-nya kalian guys Nah kalau recordingnya sudah beres Kalian tinggal play aja Tadi kan Bang Sapi pencet F12 ya Nah ini sudah Bang Sapi jalanin Nah kalian tinggal tidur aja gak apa-apa guys Kenapa Bang Sapi yakin begitu guys Karena Bang Sapi udah cobain sendiri Tinggalin semaleman Untuk AFK seperti ini Ini karakter kita gak pergi kemana-mana ya guys ya Cuman di pojokan tembok ini doang Paling geser-geser doang Ditonjokin terus sampai pagi ya Nah ini dia Cara AFK-nya ya guys ya Cuman ini Bang Sapi bagiin Baru yang hanya di PC doang ya guys ya Bang Sapi belum cobain kalau di handphone guys Nah mungkin Buat kalian yang pakai komputer Bisa juga pakai cara Bang Sapi ini ya guys ya Pakai aplikasi TinyTask ini guys Nah itu dia dua caranya Kalian tinggal pilih aja Pengen grinding biasa aja Kalian gerakin sendiri Atau grinding dengan cara AFK Lebih cocok yang mana Cuman Kalau mau yang lebih cepat ya guys ya Sesuai dengan pengalaman Bang Sapi Yaitu dengan grinding biasa Grinding sendiri guys Karena jujur aja jauh lebih cepat Kalian ketika masuk Terus kalian dipukulin Ngabisin dots ini ya guys ya Kurang lebih misalkan Menghabiskan 30 detik ya guys ya Sampai beres ini Kalian langsung keluar lagi Join lagi Kedalam lagi Nah itu jadi jauh lebih cepat ya Kalau misalkan enggak ya guys ya Kalian tuh biasanya butuh sekitar 50 detik Sampai dots kalian itu Kerefill ulang lagi Atau penuh lagi gitu guys Nah disini Bang Sapi lagi kumpulin Kita coba cek dulu ya guys ya Apakah sudah terkumpul cukup banyak Sudah 5 ribu kah Oke kita coba lihat statusnya ya guys ya Oke status sudah Wow 4.884 guys Cepat banget kan Padahal Bang Sapi baru bentar doang loh Oke Bang Sapi sudah grinding lagi Seharusnya sudah 5 ribu ya guys ya Jujur ini cepat banget sih Dengan cara ini ya Hop server atau pakai private server sendiri Juga cepat gitu guys Oke kalau begitu Sudah saatnya kita pergi langsung ke C3 Untuk kita beresin quest Dapetin instingnya ya Nah mumpung Bang Sapi lagi pindah di C2 Kita akan coba gacha dulu kali ya Kita lagi mampir kan guys Oke Bang Zioles Tolong kasih buah yang bagus ya Oke please Light fruit Tapi yaudahlah lumayan ya kan Daripada kilo Oke Bang Sapi sudah ada di C3 nya Langsung aja kita ke turtle ya guys ya Nah disini Kalian kalau sudah punya 5 ribu EXP ya guys ya Sebenernya bisa diambil sebelum sih Sebelum kalian punya 5 ribu EXP gitu ya Nah kalian tinggal ambil aja citizen questnya Nanti quest pertama Kalian disuruh untuk ngebunuh 50 forest pirate disini guys Nah balik lagi ke si citizennya ini Oke kalau sudah kalian nanti akan dikasih quest lagi Nanti kalian akan disuruh ngebunuh Captain Elephant disini guys Boss yang ada disini ya Nah kalau sudah tinggal balik lagi ke citizen Kalian nanti akan dapat hadiah reward Berupa Master Peerhead ya Nah kalau sudah Kalian tinggal menuju disini guys Masih ada di floating turtle Ada di tempat sini nih Yang di pepohonan ini Ada NPC namanya Hungryman ya guys ya Kalian tinggal jalanin misinya si Hungryman ini ya guys Oke kita coba ya Ajak ngobrol dia Oke disini bahasa belum jalanin ya guys ya Nah kita disuruh membawakan makanan untuk dia Nanti kalau sudah katanya dia pengen ajarin kita ya guys ya Nah yaudah Masih ada di floating turtle juga Yaitu buah apel guys Ternyata si Hungryman itu suka buah-buahan guys Nah coba langsung aja ya Kita ke tempat buah kedua Kita pakai portal Yaitu tempatnya ada di grade 3 guys sekarang ya Oke kita sudah ada di grade 3 nya Kita coba ubah lagi pakai buah light aja ya guys ya Supaya lebih cepat Oke kita terbang Ada di sebelah sini guys Tuh biasanya yang suka nge-spawn si elite-elite gitu ya Elite hunter tuh Biasanya ada disini nih Nah di bawah pohon kalian sudah bisa lihat kan Ada warna kuning-kuning gitu Yaitu ada buah pisang Bener kan si Hungryman kayaknya suka buah-buahan guys ya Oke kita lanjut lagi dengan buah ketiga Yaitu ada di port ya guys ya Oke atau pulau pertama di si ketiga ini Nah kalau sudah Kalian tinggal menuju ke sebelah kiri atas Nah tuh ya guys ya Di sebelah sini Ada satu rumah Nah disitu kalian lihat ada buah nanas Dan dengan ini Kita sudah beres kumpulin tiga buah-buahan Yang kita harus kasih ke si Hungryman nya Tapi Nggak bisa dikasih gitu aja Kita perlu balik ke citizen lagi Supaya Dimangkokin gitu guys Kita perlu Minta mangkok gitu guys Nah Jadilah Fruit Bo Nice Cuman ada yang aneh disini ya Tadi kan kita cuma punya tiga buah Tapi disini buahnya jadi banyak banget Mungkin dikasih bonus kali ya Sama si citizen guys Hahaha Oke Kalau sudah Langsung aja kita balik lagi ke si Hungryman nya Let's go guys Bang Sapi udah nggak sabar nih Upgrade jadi Instinct V2 Oke Kita sudah sampai di si Hungryman nya Langsung aja yuk guys Kita ajak ngobrol dia Hungryman Aku sudah bawa ini Makanan buat kamu Wuh Enak Kata dia guys Dan kita bisa beli Instinct V2 Dengan harga 5 juta Belly ya guys ya Kita bisa lihat Item apa aja Buah apa aja Atau senjata Dan gun apa aja Dipakai musuh Dodge cooldown kita juga jadi lebih singkat Gitu guys Pokoknya banyak sekali Si manfaatnya ini guys Jadi makanya Ini Instinct V2 tuh Wajib banget Kalian dapetin Apalagi kalian suka PvP di blok surut ini ya guys ya Nah kalian bisa lihat sendiri kan Ini malam hari Tapi jadi jauh lebih terang gitu ya Brightness nya jadi lebih terang Dan blurnya juga berkurang gitu guys Nice Dan pandangan kita jadi jauh Jauh banget ya guys ya Tuh kalian bisa lihat ya NPC nya jadi kelihatan Ditambah pakai Pell Scarf Juga jadi makin jauh Pandangan kita guys Buuh Ini sih jadi mantep banget guys Nah Bahasa P sudah pindah Coba ya Kita lihat Nah Kita sudah bisa lihat Dia pakai fighting style apa Pakai fruit apa Pakai sword apa Dan pakai gun apa Ditambah kita juga bisa lihat Berapa level mereka guys Sebelumnya kan kita cuma bisa lihat HP nya dia berapa Energinya berapa Udah itu doang paling ya guys ya Ditambah sekarang Pandangan kita jauh lebih luas Ditambah jauh lebih terang gitu guys Jadi ini enak banget Dipakai buat PvP ya guys ya Nah Kalau di siang hari Jadi seperti ini guys Jadi terang banget kan Mantep banget sih Instinct V2 Atau observation Haki V2 nih guys Nah itu dia guys Cara cepatnya Untuk kalian dapetin Instinct V2 Atau observation Haki V2 Di blog Seperti guys Semoga aja membantu kalian Untuk dapetin Instinct V2 nya Dengan cepat ya guys ya Yaudah guys Kalau kalian suka Jangan lupa untuk di like Dan di subscribe ya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye